Materi pelajaran X-School Seni Musik kelas 1 SD Membaca notasi angka Untuk bisa memainkan musik dengan baik, salah satu dasar yang wajib dipelajari adalah membaca not angka dan tangga nada. Not pada musik pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu not angka dan not balok. Not angka akan lebih mudah untuk dipelajari. Apa itu not angka? Seperti namanya, not angka adalah not yang ditulis dengan menggunakan angka-angka. Untuk mendukungnya, cara membaca not angka akan lebih mudah bila mempelajari terlebih dahulu tangga nada dalam musik. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah tinggi rendah nada pada sebuah lagu. Dalam sebuah lagu, jika kita perhatikan, maka akan kita jumpai nada yang sama-sama tinggi, dan ada pula yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya jarak yang tidak sama antara nada yang satu dengan lainnya. Di dalam dunia musik, ada tujuh nada pokok, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Apabila ada not dicoret, dibaca dengan setengah nada. Satu dicoret, dibaca dengan Di. Re dicoret. Dua dicoret, dibaca dengan Ri. Empat dicoret, dibaca dengan Vi. Lima dicoret, dibaca dengan Sel. Enam dicoret, dibaca dengan Le. Namun, ada not yang tidak dicoret, yaitu not tiga atau Mi, dan Si. Mengapa not ini tidak dapat dicoret? Berikut penjelasannya. Jika ada not yang dicoret, artinya not itu dinaikkan setengah nada. Namun, untuk Mi dan Si, kalau dinaikkan setengah, sudah menjadi not yang lain. Artinya, jika tiga dinaikkan setengah, maka akan menjadi Fa, atau empat. Begitu juga untuk not tujuh. Jika dinaikkan setengah, maka akan menjadi Do. Jadi, not dicoret berlaku untuk not yang jaraknya satu nada. Tidak berlaku untuk yang berjarak setengah nada. Berikut ada sebuah gambar. Pada gambar sebelumnya, kita dapat melihat rincian dari suatu partitur lagu. Berikut ini penjelasannya. Do sama dengan C menunjukkan nada dasar lagu tersebut. Empat per empat menunjukkan tanda birama yang menunjukkan ritme lagu. Angka di bagian atas menunjukkan jumlah ketukan pada birama. Sedangkan angka di bawah menunjukkan nilai not per ketukan. Tanda birama empat per empat di sini menunjukkan bahwa terdapat empat ketukan dalam birama. Satu ketukan kuat dan diikuti tiga ketukan lemah. Dan masing-masing ketukan bernilai not seperempat. Tempo sama dengan 60 menunjukkan tempo lagu. Artinya dalam satu menit ada 60 ketuk. Tanda garis ke tengah not merupakan garis birama yang berfungsi sebagai pemisah antar birama. C, F, D7, G7 merupakan chord atau kunci dari lagu. Baiklah, demikian dulu materi kita untuk hari ini ya anak-anak. Kalian tulis materi ini di buku catatan eksklusen emosik kalian ya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan.